Berikut adalah video edukasi gisi seimbang bagi lansia di masa pandemi COVID-19. Selamat menonton! Video edukasi gisi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pendidikan gisi yang diampu oleh Ibu Tri Marta Fadila SPDM Gizi. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 sudah menyerang Indonesia sejak Maret 2020. Menurut analisis data COVID-19 per 26 September 2021, sekitar 65.713 lansia di Indonesia meninggal akibat COVID-19. Sehingga diperlukan perilaku gisi seimbang sebagai upaya pencegahan terjadinya infeksi COVID-19 pada lanjut usia. Lalu, apa sih gisi seimbang itu? Gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keaneka ragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Bisa kita lihat, di samping kiri ini ada tumpang gizi seimbang. Tumpang gizi seimbang mempunyai susunan makanan yang paling besar di bagian bawah, sehingga susunan yang paling kecil di bagian atas. Hal ini menunjukkan besar porsi yang perlu bapak ibu makan dari tiap-tiap jenis makanan. Makanan pokok mempunyai porsi yang paling besar untuk dikonsumsi, sementara untuk gula, garam, dan lemak mempunyai porsi yang paling kecil. Empat lapis artinya, gizi seimbang didasarkan pada prinsip empat pilar, yaitu yang pertama, mengonsumsi makanan dengan beraneka ragam, yang kedua, pentingnya pola hidup aktif dan berolahraga, yang ketiga, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, dan yang keempat, menjaga berat badan ideal. Selanjutnya, anjuran makan isi piringku. Yang pertama, 2 per 3 dari setengah piring berisi makanan pokok, 1 per 3 dari setengah piring lauk pauk, 2 per 3 dari setengah piring sayuran, 1 per 3 dari setengah piring buah. Lalu, seperti apa sih pola makan gizi seimbang yang baik bagi lansia di era pandemi seperti ini? Yang pertama, konsumsi makanan sumber serat, seperti sayuran dan buah-buahan, lalu kedua, konsumsi makanan sumber protein, seperti ikan, susu, tempe, dan tahu, lalu yang ketiga, minum air putih minimal 8 gelas per hari. Selanjutnya, apa saja sih anjuran makan bagi lansia? Yang pertama, membatasi konsumsi gula 4 sendok makan per hari, garam 1 sendok teh per hari, serta lemak 5 sendok makan per hari. Yang kedua, memperhatikan prosi makan lansia dengan frekuensi makan sering namun kecil. Yang ketiga, lansia dianjurkan mengolah makanan dikukus, direbus, atau dipanggang daripada digoreng. Selanjutnya, terdapat aktivitas fisik pada lansia. Pada masa pandemi ini, masyarakat harus tetap waspada dan melakukan social distancing, sehingga aktivitas perlu dibatasi. Namun, aktivitas fisik ringan di sekitar rumah untuk lansia juga diperlukan lho. Lansia disarankan untuk tetap aktif dan berolahraga setidaknya 150 menit per minggu atau minimal 30 menit setiap harinya. Contoh aktivitas fisik tersebut yaitu, yang pertama, latihan aerobik seperti berjalan santai mengelilingi rumah, yang kedua, latihan fleksibilitas seperti senam khusus lansia di rumah, yang ketiga, aktivitas ringan seperti mengurus kebun. Di masa pandemi ini, kita juga tidak boleh melupakan kebiasaan perilaku hidup bersih. Yang pertama ini, selalu menggunakan masker saat berpergian. Yang kedua, selalu mencuci tangan dengan sabu dan air bersih yang mengalir. Yang ketiga, selalu menutup mulut dan hidung bila bersin. Yang keempat, mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Manfaat apa saja yang didapat jika lansia menjaga gizi secara optimal? Tentunya, dengan menjaga gizi secara optimal, lansia dapat menjaga kesehatan tubuhnya secara optimal dan dapat memiliki sistem kegebalan tubuh yang baik. Demikianlah video dari kami mengenai gizi seimbang lansia di tengah pandemi COVID-19. Semoga dari tayangan video ini dapat memberikan edukasi serta informasi yang bermanfaat bagi para lansia di Indonesia. Jangan lupa bagi bapak ibu sekalian yang sudah menonton video ini untuk mengisi link post-test yang telah disediakan. Terima kasih. Sampai jumpa.